Siapa sangka perkenalan SA dengan seorang pria melalui situs jejaring sosial Facebook ternyata berujung penyesalan yang akan terus diingatnya. Remaja 14 tahun asal Sukamaju Depok ini diculik dan harus melayani pria dan dua teman yang baru dikenalnya itu. Insiden bermula pekan lalu saat SA dilaporkan menghilang oleh orang tuanya. Saat itu SA pamit hendak menjenguk temannya. Namun remaja kelas 3 SMP ini ternyata pergi bersama teman pria yang baru dikenalnya di Facebook. SA baru ditemukan Senin kemarin di terminal Depok. Ia pun langsung melaporkan kasus perkosaan yang dialaminya ke ruang reskrim Polresta Metro Depok. Dan hari ini petugas unit PPA Polres Bogor masih memeriksa korban dan melakukan visum untuk melengkapi penyelidikan. Hingga selasa sore ketiga pelaku yang identitasnya telah dikantongi petugas kepolisian masih dalam pengejaran. Berdasarkan data Komnas Perempuan ada lebih dari 1.500 perkosaan terhadap perempuan yang terjadi di sepanjang tahun 2011. Sayangnya hingga kini hanya sepertiganya saja yang baru di meja hijaukan. Sistem hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi korban perkosaan. Kesaksian dan pelaporan korban perkosaan kerap kali terbentur dengan pemulihan psikologis dan stigma di masyarakat. Bisa keluarga, bisa teman gitu ya karena mereka yang paling bisa dalam sehari-hari mengangkat harga dirinya. Bahwa kejadian itu bukan berarti dia juga jadi rendah, bukan berarti dia jadi tidak berharga. Tapi banyak hal-hal lain yang lebih bisa diangkat untuk menaikkan harga dirinya. Berdasarkan KUHP, sanksi hukum pelaku perkosaan adalah 12 tahun penjara. Ancaman hukuman ini sebenarnya dapat bertambah sesuai pelanggarannya. Namun realisasinya, hukuman untuk pelaku perkosaan rata-rata hanya 3 hingga 7 tahun penjara. Banyaknya jumlah kasus penculikan yang diikuti pemerkosaan sudah seharusnya menjadi perhatian ekstra orang tua untuk menjaga dan melindungi anak mereka. Hukum yang berlaku di negara ini benar-benar harus memberi efek jera bagi pelaku agar anak-anak dapat merasa aman dilindungi. Tim Liputan Trans 7 Tim Liputan Trans 7